Selamat datang di channel saya Selamat datang di channel saya Di satu sisi, White yang tadinya mau menguji Bam dengan kedatangan Arya ini Ternyata, rencananya White disini gagal Karena Bam lebih memilih untuk membentuk tim dengan Arya Dan di episode sebelumnya, White udah mulai gak sabar nih Dan terlihat udah mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Bam Sayangnya, Bam untuk dapat menjauh dari White Dia harus menunggu persiapan selama 10 menit Untuk bisa menggunakan jumping route atau teleport yang dapat memindahkan dia Jadi Bam harus menunggu dan bertahan dulu selama 10 menit Untuk dapat mengaktifkan jumping route ini Dan kacaunya, di episode ini ternyata White sudah mulai serius Dan mencoba menyerang Bam Untungnya disini Arya membantu Bam dan menahan beberapa serangan dari White Walaupun Arya ini merupakan ranker Kalian tau sendiri lah ya Kalau level kekuatan White ini berada di level yang sama seperti Kalavan Ditambah White yang berasal dari keluarga Arya Yang memiliki teknik pedang terhebat di dalam menara Karena itu Arya sendiri hanya bisa mencoba untuk menahan serangan-serangan White menggunakan kakinya Dikarenakan seperti yang kita tau Kalau hampir mustahil untuk dapat menghindari serangan dari teknik pedang keluarga Arya ini Arya pun yang mulai terpojok Akhirnya melakukan suatu kesalahan dengan menahan serangan White menggunakan tangan kirinya Tanpa lama-lama, serangan dari White ini menebas tangan kiri Arya Dan memutuskan pergelangan tangannya guys Wah, di season ini White sepertinya banyak banget memutuskan tangan dan kepala orang ya Tapi ternyata, kita diberi kerjutan oleh Arya Yang tangan kirinya baru diputuskan oleh White Tiba-tiba bergenerasi kembali Wah, kalau Kalavan lihat ini Kira-kira dia ngomong apa ya? Bakal iri gak ya sama Arya yang bisa numbuhin tangannya lagi? Kalian inget kan, lawan White sebelumnya yang bernama Lopobia Yorayo Dia merupakan hasil eksperimen dari workshop yang dapat melanggar hukum menara Yang salah satunya, dia menjadi bisa memegang tebasan dari teknik pedang keluarga Arya Nah, memang belum diberitahu jelas hukum apa yang dapat dilanggar oleh Arya ini Tapi kita bisa lihat bahwa efek dari eksperimen ini Arya dapat meregenerasi tangannya yang sudah terputus guys Namun Arya menganggap kekuatan ini bukanlah suatu kelebihan Dia menganggap bahwa kekuatan ini merupakan kutukan bagi dirinya Oleh karena itu, dia ingin melepaskan kutukan ini dan mantra yang melekat pada tubuhnya Dengan percaya bahwa Bam dapat melepaskan kutukan dan mantra itu Dari cara bertarungnya Arya ini sih Memang kelihatannya Arya ini bener-bener serius untuk membantu Bam Karena dia berusaha cukup mati-matian Untuk bisa menahan White selama 10 menit Seperti biasa guys Bam yang mempunyai sikap yang naif Dan gak tega melihat orang lain mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri Memutuskan untuk turun tangan membantu Arya dan melawan White White yang sedang menyerang Arya secara terus-menerus Tiba-tiba harus berhenti karena Bam ternyata menahan serangan dari White Namun tentunya, Bam harus mengeluarkan kekuatan lebih Untuk dapat menahan serangan Slayer legendaris ini Yaitu dengan mengeluarkan kekuatan Red Tirisanya Yang dapat dilihat dari tanduk berwarna merah yang muncul di kepala Bam Jadi disini siapa sih yang sebenernya yang bantu siapa? Arya yang bantu Bam atau Bam yang bantu Arya ya? White pun yang melihat Bam dapat menahan serangan ini Mulai berkata kalau Bam adalah orang yang paling curang di dalam menara Karena orang lain memerlukan latihan yang keras dan waktu yang lama Untuk dapat menahan serangan dari keluarga Arya Dan White sendiri bahkan mengakui mengorbankan banyak jiwa Untuk dapat menjadi sehebat sekarang Namun Bam yang masih regular ini Dapat menahan serangan dari White Yang bahkan seorang ranker seperti Arya Tidak dapat menahannya Memang ya, MC kita yang satu ini sungguh OP dan cheater banget kelihatannya Walaupun Arya pastinya gak bisa menahan White sendiri Dan habis ditolong oleh Bam Arya tetap memikirkan keselamatan Bam Karena kalau Bam mati Satu-satunya orang yang bisa membantu Arya melepaskan mantra dan kutukannya Sudah tidak ada lagi Oleh karena itu, Arya menyuruh Bam untuk tetap menunggu di belakang Dan membiarkan Arya menahan White selama mungkin Tapi disini Bam agak sombong ternyata guys Bam bilang kepada Arya Kalau tidak ada yang bisa menghindari teknik pedang dari White Selain dirinya ini Dan Bam mengatakan Kalau dia cukup berpengalaman melawan White sebelumnya di kereta neraka Seperti yang kita tahu Memang teknik keluarga Arya ini sangat spesial ya Kalau kita balik lagi ke episode-episode belakang Di pertarungan antara Kun Ran dengan Arya Inieta Disana dikatakan bahkan Ran yang merupakan keturunan dari keluarga Agung Kun Dilarang untuk menghindari serangan dari teknik pedang Arya ini Salah satunya cara untuk melawannya adalah dengan menghampiri langsung Tapi gak mungkin kan Bam menerima serangan dari White secara langsung Dan hebatnya ternyata Bam yang dikira hanya omong kosong ini dapat menghindari seluruh serangan dari White Seolah-olah Bam ini dapat membaca setiap gerakan dari White Pertarungan yang keliatannya cukup lama ini Ternyata dari tadi hanya mengurangi 1 menit waktunya Bam guys Sayangnya masih ada 9 menit lagi Bam harus bertahan melawan White ini Lalu White pun yang kali ini gak sabar Dan ingin memaksa Bam untuk menunjukkan kekuatannya yang lebih lagi Dia pun semakin serius dan mencoba menebas Bam kembali Tapi kali ini keliatannya tebasan White cukup mematikan Dan tidak dapat dihindari karena jangkauan serangan yang cukup luas Bam pun harus berpikir keras untuk dapat selamat dari serangan White ini Awalnya dia berencana untuk menggunakan kekuatan pertahanan dari Blutirisa Tapi sepertinya perisai dari transformasi Blutirisa ini tidak cukup untuk menahan serangan White Sehingga Bam lebih memilih untuk mengaktifkan kekuatan jarum pertamanya Tapi sayangnya walaupun sudah ditambahkan kekuatan dari jarum Pergelangan tangan kiri Bam harus terluka cukup parah karena terkena sedikit serangan dari White Namun White belum cukup untuk menyerang Bam Sampai dia mengeluarkan kekuatan dari jiwa-jiwa yang ada dalam tubuh Bam ini Walaupun keliatannya sampai kapanpun Bam tidak akan menggunakan power of soulnya Untuk melawan White ya Bam yang sudah menggunakan jarum pertamanya ini memutuskan untuk menyerang White balik Tapi lagi-lagi Bam hanya bisa menghindar tanpa membalas serangan dari White Itu pun serangan dari White ini hampir mengenai leher Bam 3 kali Dan untuk menghindarinya Bam harus menggunakan kekuatan transformasi dari Blutirisa dan Red Tirisa Sehingga terlihat kedua tanduk berwarna merah dan biru di kepala Bam White yang mulai kesal karena Bam dari tadi hanya menghindar dan tidak menggunakan kekuatan jiwanya Dia pun menghampiri Bam dengan serius dan menyuruh Bam untuk cepat-cepat menggunakan kekuatan jiwa bagaimanapun caranya Di sini Arya melihat sesuatu yang aneh dari pandangan White kepada Bam Katanya pandangan White ini mirip seperti Liborik yang merasa kurang puas dengan kekuatan Bam yang sekarang ini Wah wah wah, apa ini pertanda? Ternyata White dan Liborik ini ingin melihat Bam lebih berkembang lagi Ya simpen aja dulu teori itu lah ya, karena jujur gue juga belum dapet info yang jelas tentang Liborik nih Bam lalu mencari kesempatan untuk menyerang balik White Dan akhirnya Bam pun menyerang White balik dengan kekuatan Shin Won Ryu-nya Teknik khusus para irregular Walaupun Bam sudah mengeluarkan Shin Won Ryu dengan lebih kuat dibanding sebelumnya saat melawan Arya Entah dari mana, White tiba-tiba berada di samping Bam Dan menusuk tangan kiri Bam dengan dalam guys Kira-kira Bam ini masih bisa bertarung gak ya? Setelah itu adegan di chapter ini berubah menjadi flashback dari White Tadinya gue mikir masa lalu White ini udah jelas semua Sepertinya masih ada beberapa yang belum disampaikan oleh Siu kayaknya ya Pada masa lalunya ini diceritakan saat dia masih menjadi Joaquin Di sana dia sedang berlatih oleh seorang guru yang sepertinya sama-sama berasal dari keluarga Arya Saat itu, Joaquin menceritakan pada gurunya Kalau dirinya sedang sedih karena melihat tatapan ayahnya itu Yaitu Ari Hon Karena menurutnya, tatapan ayahnya ini berbeda dari sebelumnya Joaquin merasa bahwa sepertinya Ayahnya ini berubah dan kecewa pada dirinya Joaquin juga merasa Kalau dirinya ini tidak bisa membuat ayahnya bangga pada dirinya Namun guru Joaquin mengatakan bahwa Ayahnya sebagai kepala keluarga agung tidak pernah berubah dan tidak ada satupun hal yang bisa membuat dia berubah Apalagi bangga Baginya anak-anaknya hanya seorang yang lewat dan akan termakan oleh waktu Karena mereka akan mati dengan sendirinya Jika dibandingkan dengan dirinya yang abadi Guru Joaquin juga menjelaskan bahwa Tidak ada satupun orang yang dapat membuat pemimpin dari kepala keluarga agung ini Bangga atau berubah Jika ada yang berubah itu pasti dari diri Joaquin sendiri Joaquin pun terlihat kecewa akan pembicaraan dari gurunya itu Dan tidak terima kalau dirinya dibilang tidak akan bisa membuat ayahnya bangga Oleh karena itu Joaquin terlihat semakin terobsesi dan malah membenci ayahnya Hal ini yang membuat dia semakin ingin melampaui ayahnya Setelah itu barulah Joaquin menggunakan mantra untuk menyatukan saudaranya Dan tanpa sadar dia juga sudah membunuh gurunya itu Dengan tangan dan muka yang berlumaran darah Di saat itulah Joaquin benar-benar merasa bahwa yang membuat dirinya seperti ini adalah ayahnya Lalu kita juga bisa tahu ternyata tanda merah yang berada di dekat mata White ini Sudah ada dari ia kecil ya Kira-kira seperti itulah flashback dari White guys Dari sini kita tahu bahwa memang White ini dari awalnya hanya ingin membuat ayahnya bangga Dan memandang dia sebagai anaknya Tapi kalian tahu sendirilah ya Para pemimpin 10 keluarga agung ini aja belum tentu ingat akan nama-nama anaknya yang sakin banyak itu Lalu setelah itu, baik lagi di kondisi White yang sedang memusukkan pedangnya di tangan Bam nih White yang sekarang sedang melihat Bam ini berbicara dalam hatinya Bahwa tetapan yang dimiliki Bam ini sama dengan tetapan yang dimiliki ayahnya yaitu Arihon Dari beberapa komentar yang gue baca Kenapa White merasa tetapan dari Bam ini sama dengan tetapan yang dimiliki oleh Arihon Mungkin karena mereka memang sama-sama irregular Sehingga aura yang dikeluarkan mereka terasa sama Dan itulah penutup dari chapter ini guys Feeling gue sih, Wat kayaknya gak bener-bener mau melahap Bam Dia mau Bam untuk lebih berkembang dan berani untuk melakukan segalanya untuk lebih kuat Contohnya melahap kekuatan jiwa di dalam tubuh Bam Karena semakin tinggi Bam akan menaiki menara Semakin banyak juga kekuatan yang diperlukan oleh Bam Yah, ini sih cuma pendapat gue aja Gimana menurut kalian? Banyak yang bilang, jika Bam harus melawan White sendiri Kemungkinan, nanti Bam akan mentransformasi kekuatan Blue Tirisa Menjadi armor seperti Karaka Untuk dapat menahan serangan dari White Atau mungkin, Arya dengan kemampuan yang dapat melanggar peraturan menara ini Bisa aja dia menunjukkan kekuatannya di episode selanjutnya Untuk dapat menahan White Kita tunggu aja, semoga minggu depan makin seru dan bikin kita penasaran Dan sampai sini dulu spoiler dan pembahasan Tower of God kali ini Sorry jika masih banyak kekurangan dan jangan lupa Like terus webtoon dari Tower of God Gue akan balik lagi di pembahasan Tower of God Dan mungkin, minggu depan gue akan bahas teori tentang Rak So, tungguin terus update dari channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax